Halo, welcome back to my channel Jadi di video kali ini Aku bakal review salah satu toner Yaitu aku bakal review Toner Cuka Apple Pastikan banyak dari kalian yang udah tau Toner Cuka Apple itu Oke, jadi yang penasaran Keep watching this video Di sini aku bakal review toner Cuka Apple Dari Golis Beauty Jadi packagingnya kayak gini Jadi ada 2 varian Yang gedenya dari ukurannya kecilnya Jadi kalau buat kalian yang mau coba-coba dulu Kalian bisa beli dulu yang kecilnya Jadi praktis banget sih, ini juga gampang Kalau dibuat traveling karena aman juga sih Jadi gak pernah bocor gitu Oke, jadi manfaatnya Apa aja sih toner Cuka Apple itu Manfaatnya, toner yang terbuat dari Cuka Apple Tampu memperbaiki pH kulit Meratakan tone kulit Mengurangi penampilan noda-noda Di wajah akibat sinar matahari Memperkecil pori-pori Serta membuat wajah kamu terlihat lebih flawless Jadi aku udah cobain toner ini beberapa hari Jadi aku udah habis setengah gini Dan toner Cuka Apple itu bisa ada 3 varian Jadi buat yang kulit sensitif, kulit yang kering, dan kulit yang berminyap Jadi perbandingannya, kalau buat kulit sensitif itu 1 banding 4 Jadi yang satunya itu cukanya dan 4 itu airnya Dan kalau untuk kulit normal itu 1 banding 2 Jadi satunya itu Cuka Apple-nya Dan yang duanya itu airnya Dan yang ketiga yaitu buat kulit berminyak 1 banding 1 Jadi yang satunya itu Cuka Apple-nya dan satu lagi itu airnya Jadi toner Cuka Apple di Glace Beauty ini Kayak udah jadi kayak gini Jadi misalnya kalau kalian mau kurangin dosisnya Kalian bisa tambahin air lagi kalau udah segini Jadi bisa sesuaikan aja dengan kebutuhan kulit kalian Jadi kini kan aku lagi ada jerawat disini nih Ini bener-bener jerawat yang masih meradam gitu Masih gede Ini tuh dikarenakan waktu kemarin Aku make up-an lumayan lama Kayak 15 jam Dan akhirnya tumbuh jerawat gini Kalau ada jerawat gini aku biasanya Si toner Cuka Apple itu kayak hedetakan banget ke jerawatnya Dan itu pastinya rasanya emang perih Buat kalian yang nanya Aku pake toner ini setiap hari atau enggak? Jawabannya enggak Aku suka seling-seling toner ini Enggak setiap hari Karena toner itu cukup keras Kalau buat yang Apalagi kulit aku kan kayak normal gitu Jadi enggak terlalu butuh ekstra Jadi aku kayak cuman Aku kayak selang-seling aja Pakainya sama toner yang lain Dan aku juga suka pake toner ini Pada malam hari Jadi kayak keesokan harinya tuh Kulit aku tuh suka kerasa lebih halus Oke jadi aku sekarang bakal demoin kalian Gimana cara penggunaan aku Ketika aku pake toner Cuka Apple ini Jadi pertama siapin kapas Dan tonernya Dan pastinya muka kita tuh udah bersih Belum pake apa-apa Jadi aku biasanya suka lipat kapas ya Biar agak tebal aja Dan aku tuangin Kayak sekitar Enggak terlalu banyak juga Kalo buat kalian Yang bener-bener baru pertama Nyobain toner Cuka Apple Pasti yang kalian rasain itu adalah baunya Baunya emang menyengat Pastinya karena ini kan cuka ya Jadi wanginya emang Menyengat kayak gini Dan warna juga puding kayak gini Terus aplikasi itu jangan digeser Cukup di tap-tap aja Jadi biar produknya menyerap juga Oke jadi aku udah pake Tonernya Dan rasanya sekarang Muka aku seger Dan kalo bisa Kalian pikir jangan terlalu banyak juga Kalo terlalu banyak Nanti tuh Baunya suka kecium sendiri gitu Bau cukanya Dan Review dari aku Aku waktu pertama-pertama Memang aku nyobain Kayak tiap hari Dan hasilnya Itu kayak bukan Malah bikin muka aku Jadi halus Atau gimana Tapi malah menimbulkan jerawat Baru dijidat Itu adalah hasilnya Yang kerasa di aku Kalo aku waktu itu Tiap hari pakenya Dan habis dari itu Aku Pake toner cukanya itu Dikurangin Jadi gak setiap hari Kayak Cuma seminggu tuh Kayak Empat kalian Dan itu pun malem Nah jadi kalo kalian Yang mau Ngebayin toner cukup apa Kalian bisa tes dulu Di kulit kalian Cocok atau enggaknya Dimana kalian harus Beli produk ini Yang pastinya udah praktis Kayak udah diracik Jadi di toner juga Gak perlulah kita bikin DIY lagi Karena kan udah jadi Kayak gini Dan bisa disuaiin juga Sampun kalian Kalo kalian sensitif Bisa dibikin lebih cair lagi Jadi kalian bisa Beli produk ini Di Galis Beauty Nanti aku bakal taruh Instagramnya disini Karena yang pastinya Produknya Produknya juga bakal Terjamin aman Oke jadi segitu Itu aja video dari aku Semoga kalian suka Semoga bermanfaat Kalo kalian suka Sama video ini Like videonya Call me subscribe Ketua channel aku Subscribe sekarang juga Untuk tau video-video selanjutnya Kalian juga bisa Kasih channel aku Dengan cara komen di bawah Aku harus bikin video apa lagi Oke see you on next video Bye Bye